Akibat tingginya curah hujan di Bogor dan tersumbatnya aliran air oleh tumpukan sampah, Pasar Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor terendam banjir sedalam 1 meter. Dibantu petugas Damkar dilakukan penyudotan air yang mengenangi pasar tersebut. Inilah video amatir warga yang merekam terjadinya banjir sedalam 1 meter di Pasar Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Selain tingginya curah hujan yang ada, banjir sendiri diakibatkan terjadinya penyumbatan aliran air oleh tumpukan sampah yang ada, meski tidak ada perban jiwa. Para pedagang langsung menyelamatkan barang dagangannya, dievakuasi ke rumahnya masing-masing. Untuk mengurangi genangan air yang ada dibantu petugas Damkar, Kabupaten Bogor, dilakukan penyudotan di areal basement pasar. Tercatat dari 400 pedagang yang ada, sebanyak 100 pedagang yang berada di areal bawah pasar terdampak banjir. Oh penyebab banjir sendiri apa Pak? Bapak jualan apa nih Pak? Jadi semua dievakuasi? Untuk ketinggian air sendiri berapa Pak tadi Pak? Satu meter. Satu meter. Masak jauh, terutama yang basementnya berendam karena akibat banjir. Penyebabnya sendiri apa ini Dan? Sementara yang kita dapatkan bahwa ada sekatan atau punya sekatan yang disebabkan oleh kebukan pas atau pintar sampah yang menyumbat air, sehingga air bisa menguap. Untuk ketinggian sendiri tadi berapa Dan? Untuk air sendiri? Awal-awal pertama sih udah jam 17.00 ke 3.00 sampai dengan sepinggang orang dewasa atau satu meter lah. Upaya yang dilakukan apa aja nih Dan? Untuk sementara kita lupakan pengamanan di lokasi kejadian dan kita juga mau menghidamkan untuk melakukan penyudotan dibantu dengan DPD dan yang lainnya. Ada korban jiwa Dan? Sementara sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Dari Ciawi, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.